Jalanan becek, tidak bisa akses menempuh setiap sepeda motor juga. Kemudian total perjalanan dari Ampanan ke Dusun Ninte itu sekitar 10 jam perjalanan. Awal mula menjadi Dai Basnas RID. Dusun Ninte dimulai pada tahun 2020. Peran Basnas RID awal kedatangan di Dusun Ninte sangat-sangat berperan. Yang pertama adalah adanya pendampingan yaitu kajian pekanan dan mulanan. Kesulitan terbesar yang Anda rasakan di Dusun Ninte adalah akses transportasi yang agak luar biasa. Saya rasakan sulit dijangkau. Kemudian juga dari Muara Salbuko, terus menaiki Tebing ke Dusun Ninte itu. Jalanan becek, tidak bisa akses menempuh setiap sepeda motor juga. Kemudian total perjalanan dari Ampanan ke Dusun Ninte itu sekitar 10 jam perjalanan. Harapannya bagaimana supaya warga mu'alaf di sini bisa terbina. Alhamdulillah juga selama awal mula masuk Basnas di tahun 2020 di Dusun Ninte ini. Mulanya para mu'alaf belum bisa membaca Al-Quran, belum bisa khatib. Alhamdulillah dengan hadirnya pembinaan Basnas RID ini, mereka sudah bisa baca Al-Quran. Terima kasih kepada Basnas RID ini, khususnya kepada para mu'caki yang sudah mengeluarkan atau mempercayakan zakat kepada Basnas RID ini. Masyarakat mu'alaf di sini harus akan ilmu agama. Tapi daerah penggunungan belum mengenal ilmu agama Islam dan di daerah penggunungan sebelah di Dusun Ninte ini belum mengenalkan Islam. Terima kasih.